Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak semua Berjumpa lagi dengan Bu Ovi dalam pelajaran Bahasa Indonesia Bagaimana kabar kalian? Bu Ovi harap kalian semua tetap sehat dan tetap semangat untuk mengikuti pelajaran walaupun dalam keadaan seperti ini Nah hari ini kita berjumpa lagi dengan pelajaran Bahasa Indonesia Adakah dari kalian yang bisa menebak hari ini kita akan belajar tentang apa? Nah sebelum itu Bu Ovi akan menunjukkan kalian sebuah kata-kata yang mungkin tidak asal lagi untuk kalian Jangan rindu ini berat Kau tak akan kuat biar aku saja Nah menurut kalian Siapakah orang yang pernah berkata seperti ini dalam sebuah film? Pastikan semua sudah bisa menebakan Ya dia adalah Dilan Nah Dilan ini merupakan salah satu pemeran utama dalam film Dilan 1990 Selain Dilan siapa? Selain Dilan ada Milias Milias juga berperan sebagai tokoh utama dalam Dilan 1990 Apakah kalian tahu bahwa film Dilan 1990 ini merupakan sebuah adaptasi dari novel yang berjudul Dia adalah Dilan ku 1990 Karya Pidi Baik Di sini Bu Ovi perlihatan Nomor satu itu adalah cover dari novel Dilan 1990 dan gambar yang kedua adalah poster film Dilan 1990 Dari sini apakah kalian bisa menebak kita hari ini belajar apa? Nah hari ini kita akan belajar tentang buku fiksi Nah tadi kan Bofi memberikan contoh tentang novel Dilan 1990 Novel Dilan 1990 merupakan salah satu contoh dari buku fiksi Sampai sini Apakah kalian tahu apakah yang dimaksud dengan buku fiksi? Kenapa buku Dilan atau novel Dilan 1990 dikategorikan sebagai buku fiksi? Nah kalian simpan dulu jawabannya karena Bu Ovi akan membelajarkan KD atau kompetensi dasar pada bab ini yaitu kita akan belajar KD atau kompetensi dasar 3.36 dan 4.36 3.36 adalah mengenalisis pesan dari buku fiksi baik novel dan buku kumpulan kuisi yang dibaca 4.36 adalah menyusun ulasan terhadap pesan dari 2 buku kumpulan kuisi yang dikaitkan dengan situasi kekenian Selain kompetensi dasar ini ada indikator yang harus kalian capai selama bab ini Indikator yang pertama yaitu 3.36.1 yaitu menganalisis pesan dari 2 buku fiksi novel dan buku kumpulan kuisi yang dibaca 3.36 menyimpulkan unsur dan resensi dari 2 buku fiksi novel dan kumpulan kuisi Nah indikator 4.36 yaitu yang pertama menyusun ulasan terhadap pesan dari 2 buku fiksi yang dikaitkan dengan kondisi sekarang 4.362 mengamukakan hasil kerjaan teks ulasan dalam diskusi kelas Nah sekarang kita langsung ke materia Jadi di awal tadi Buofi kan sudah menjelaskan bahwa novel Dilan 1990 dikategorikan dalam buku fiksi Nah apa sih sebenarnya pengertian dari buku fiksi? Kenapa novel Dilan 1990 dikategorikan ke dalam buku fiksi? Kita lihat jawabannya bersama-sama ya Nah disini Buofi ada pengertian dari buku fiksi Apa sih buku fiksi itu? Buku fiksi adalah karangan yang berisi kisahan atau cerita yang dibuat berdasarkan khayalan atau imajinasi pengarang Fiksi atau cerita rekaan biasanya berbentuk novel dan cerita pendek atau kalian mengenalnya yaitu cerpen Nah kenapa novel Dilan 1990 dikategorikan sebagai dikategorikan sebagai buku fiksi karena novel Dilan 1990 merupakan khayalan atau cerita yang dibuat berdasarkan imajinasi pengarangnya Nah siapa? Yaitu P.D. Bayu Nah jadi kalian sudah paham kenapa novel Dilan 1990 dikategorikan sebagai buku fiksi? Karena novel tersebut atau cerita tersebut dibuat berdasarkan khayalan atau imajinasi pengarang Nah setelah kalian tahu apa itu pengertian dari buku fiksi Jadi nanti di bab ini kalian akan disuruh untuk membuat sebuah teks ulasan Nah apa sih sebenarnya teks ulasan itu? Teks ulasan itu adalah tulisan mengenai nilai sebuah hasil karya Jadi kelebihan dan kekurangan sebuah karya Karyanya apa saja bu? Karyanya itu boleh buku, novel, majalah, komik, film, kaset, CD, VCD maupun DVD Bu Wafi contohkan tadi di awal kalian kan sudah tahu dengan Bu Wafi kenalkan dengan film Dilan 1990 Apa sih kelebihan dari film tersebut? Kekurangannya apa? Itu termasuk ke dalam penilaian atau ulasan dari sebuah karya Nah ketika kalian mengulas atau memberikan penilaian pada suatu buku Ini Bu Wafi garis bawah ya Pada buku itu disebut sebagai resensi Ya jadi Bu Wafi ulangin lagi Ulasan atau penilaian pada sebuah buku disebut sebagai resensi Jadi kalau ulasan itu dia lebih membahas keseluruhan sebuah karya Baik film, novel, majalah, komik, kaset, CD, VCD maupun DVD Kalau resensi itu adalah ulasan atau penilaian tentang sebuah buku Sampai disini semoga kalian paham ya Nah setelah kalian mengenal buku fiksi dan ulasan Selanjutnya Bu Wafi akan menjelaskan tentang Unsur resensi Nah di awal tadi Bu Wafi kan bilang bahwa resensi itu adalah ulasan atau penilaian terhadap sebuah buku Jadi di garis bawah lagi Resensi adalah ulasan atau penilaian pada sebuah buku Bukunya apa saja Boleh buku novel atau majalah atau buku pelajaran Itu boleh jadi semua hal Buku penilaian sebuah buku itu termasuk ke dalam resensi Nah unsurnya ada apa saja Mari kita lihat bersama-sama Unsur resensi ada tiga Yang pertama adalah identitas buku Sinopsis buku Kelebihan dan kekurangan buku Nah mari kita lihat bersama-sama Apa saja yang ada dalam identitas buku Nah disini adalah Bu Wafi beri contoh Adalah identitas buku dari novel Prahu Kertas Disini ada judul buku Prahu Kertas siapa penulisnya Penulisnya adalah Dewi Lestari Atau biasa dikenal dengan nama Penagi Lalu penerbitnya ada Bentang Pustaka dan Trudi Pustaka Sejati Cetakan pertama pada bulan Agustus 2009 Tebal halaman 445 halaman Harganya Rp69.000 Nah jadi identitas buku itu berisi apa saja Nah ini Bu Wafi Tampilkan Untuk identitas buku yang pertama ada judul buku Ada penulis Ada penerbit Ada cetakan Dia di cetakan buku tersebut Atau novel tersebut Dicetak pada bulan apa Tahun berapa Ada tebal halaman Berapa tebal halamannya Dan harganya Yang ada di toko buku itu berapa Selanjutnya yaitu Nah sinopsis Sinopsis itu apa sih? Apakah kalian tahu sinopsis? Nah sinopsis itu adalah Ringkasan dari sebuah cerita Biasanya sinopsis itu berada di Akhir sebuah novel Di sini Bu Wafi beri contoh Yaitu sinopsis dari Prahu Kertas Ini Bu Wafi ambil dari cover belakangnya Namanya Kugi Munil Penghayal Dan Berantakan Cari benaknya Mengalir Mentayan dongeng Indah Kinan belum pernah bertemu manusia seaneh itu Namanya Kinan Cerdas Artistik Dan penuh kecutan Dari tangannya Mewujudkan lukisan-lukisan magis Kugi belum pernah bertemu manusia seaneh itu Dan kini mereka berhadapan diantara Antaran misteri dan rintangan Akankah dongeng dan lukisan itu bersatu? Akankah hati dan impian mereka bertemu? Nah dari sinopsis novel ini Novel Prahu Kertas Kita tahu bahwa pemeran utama dari film tersebut adalah Kugi dan Kinan Kugi digambarkan sebagai gadis yang menyukai dunia Sedangkan Kinan digambarkan sebagai orang yang mempunyai lukisan-lukisan magis Nah Nah ini adalah sinopsis Sinopsis tadi apa? Sinopsis adalah ringkasan cerita atau kejadian Selanjutnya setelah kita ke sinopsis Yaitu ada Ada apa? Ada kelebihan dan juga kekurangan dari sebuah novel Nah Di sini Buah V memberikan pendapat Buah V Atau penilaian Buah V Tentang novel Prahu Kertas Yaitu yang pertama Pada novel ini Penulis menggunakan bahasa yang mudah dimengerti Dan banyak pelajaran hidup Yang dapat diambil dari kisah hidup tokoh Terutama tentang mimpi Kekurangannya adalah Penulis terlalu banyak memunculkan konflik Sehingga pembaca seolah menemukan titik jenuh Dan dapat menembak akhir cerita Pada akhir ceritanya Pun juga tidak dijelaskan apa yang terjadi pada kedua tokoh tersebut Jadi Inti dari sebuah resensi itu Adalah memberikan penilaian Baik kelebihan dan juga kekurangan Jadi yang pertama Buah V ulangi lagi Unsur resensi Yaitu yang pertama Apa? Ada yang bisa menyebutkan? Sebelum Buah V tunjukkan lagi Bagannya Unsur resensi Buah V ulangi Yang pertama ada identitas buku Berisi judul buku Pengarang Penerbit Tahun terbit Lalu cetakan berapa Halamannya ada berapa Jadi itu tentang identitas buku Selanjutnya ada sinopsis buku Sinopsis buku itu adalah ringkasan dari sebuah cerita Dan yang terakhir yang terpenting dalam sebuah resensi itu adalah kelebihan dan juga kekurangan buku Sampai sini Semoga kalian paham ya Selanjutnya Buah V akan menjelaskan materi yang kedua Tentang apa? Nah Buah V akan menjelaskan Yaitu cara Menyusun atau langkah-langkah Menyusun resensi Apa saja yang perlu disiapkan Untuk menulis sebuah resensi Yang pertama yaitu adalah buku Nah buku itu Kalian harus tahu Termasuk dalam buku fiksi Atau buku non-fiksi kah Karena pada bab ini Kita akan membahas buku fiksi Maka kita fokus ke dalam buku fiksi saja Kalian siapkan Yang pertama buku Bukunya boleh novel Bisa antologi puisi Antologi cerpen itu juga boleh Apa sih sebenarnya antologi puisi atau antologi cerpen Jadi misalkan seperti ini Di kelas Kalian ada 32 orang Si A membuat puisi satu Si B membuat puisi kedua Dan si C membuat puisi ketiga Nah kumpulan-kumpulan dari puisi itu Disebut sebagai antologi puisi Nah itu bisa kalian gunakan Termasuk dalam buku fiksi Jadi kalian yang pertama Boleh menyiapkan Buku novel Boleh Lalu antologi puisi boleh Antologi cerpen juga boleh Nah misalkan Buah V tadi Melakukan resensi terhadap Noval Perahu Kertas Tentukan dulu Temanya apa Tadi dalam Perahu Kertas itu temanya tentang percintaan Tentang mimpi Lalu deskripsi si bukunya Kalian lihat siapa penulisnya Siapa penerbitnya Cetakannya Berapa halaman Lalu dicetak pada tahun berapa Bulan berapa Nah setelah itu Setelah deskripsi jenis buku Nah karena di bab ini kita fokus pada buku fiksi Maka gunakanlah buku fiksi Bisa novel Antologi puisi Maupun ke antologi cerpen Itu yang pertama Yaitu menyiapkan buku Atau mengenali terlebih dahulu Buku apa yang kalian gunakan Yang kedua Membaca buku yang akan diresensi Secara komprehensif Cermat dan teliti Maksudnya seperti apa sih bu Nah maksudnya itu adalah Kalian harus membaca terlebih dahulu Kan tadi kalian ingin memberikan sebuah penilaian Kurang maupun lebihnya sebuah buku tersebut Dari mana kalian tahu Kekurangan dan kelebihannya Nah maka kalian harus membaca terlebih dahulu Buku yang akan kalian resensi Setelah itu yang ketiga Menandai bagian-bagian buku Yang diperhatikan secara khusus Dan menentukan bagian-bagian yang dikutip Untuk menjadikan data Jadi misalkan seperti ini Kalian menyebutkan bahwa Kekurangan buku ini adalah Terlalu banyak konflik Kalian tandai Konflik satu, konflik dua, konflik tiga Dalam buku tersebut Kenapa kalian bisa Mengatakan bahwa buku tersebut Mempunyai banyak konflik Nah kalian bisa Menghajirkan juga datanya Makanya kalian tandai Mana bagian-bagian yang menurut kalian kurang Selanjutnya Membuat sinopsis atau inti sari Dari buku yang akan diresensi Nah sinopsis tadi kan termasuk Dalam unsur sebuah resensi Berarti kalian harus Atau wajib untuk membuat sinopsis Atau ringkasan dari Novel tersebut Jadi kan Bu Fius sudah memberikan contoh Resensi dari novel Kalian juga bisa Menggunakan di bagian cover belakang buku tersebut Tapi Kadang ada beberapa buku yang Ada juga beberapa buku yang tidak Menggunakan sinopsis di bagian cover belakangnya Selanjutnya Menilai kualitas buku yang diresensi Nah ini merupakan poin pentingnya Jadi kalian cari kelebihan dan juga kekurangan dari buku atau novel yang kalian resensi tadi Terima kasih Jadi kita sudah ada di penghujung materi Jika kalian masih bingung atau kurang paham Kalian boleh menghubungi Guru MAPL Bahasa Indonesia di kelas kalian masing-masing Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat Untuk melanjutkan materi selanjutnya Sampai jumpa di materi selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih